Apa hukumnya orang yang sedang haid duduk sambil mendengarkan kajian? Ini penjelasannya aja mas kalian. Fatwa dari para ulama kita. Sama ada tulisan dari Sheikh Saleh atau Sheikh Muhammad bin Saleh al-Munejid rahimahullahu ta'ala tentang persoalan tersebut. Hukmu dukuli haid, dukul masjid lihuduri majlisil ilm Hukum masuknya seorang haid, seorang wanita yang haid ke masjid untuk menghadiri majlis ilmu atau untuk menghadiri halakotahfidhu'l-Quran Jawabannya aja mas kalian. Pertama kata Sheikh Zahaba jumhur al-fukoha Kebanyakan para fukoha, mayoritas para fukoha Dari madhab yang empat Bahwasannya tidak boleh bagi wanita haid berdiam lama di masjid Mereka berdalilkan dengan apa yang diwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Dari Ummu Ahtiyah Amarona Kami diperintahkan Ta'ani Nabi SAW Amarona Nabi SAW Nabi SAW memerintahkan kami An-Nukhrija fil'idaini Untuk mengeluarkan di hari dua hari raya Mengeluarkan Al-Awatiq Wadzawati Al-Khudur Wa Amarul Huyyadwa An-Yatazilna Musallal Muslimin Nabi memerintahkan untuk mengeluarkan wanita-wanita yang sudah balik Untuk bahkan mereka sampai meminjamkan jilbab kepada wanita yang tidak punya jilbab Untuk hadir di sholat eid Tapi untuk wanita yang haid Dikularkan juga Suruh keluar juga hadir Menghadiri karena itu adalah Ibadahnya kaum muslimin Tapi menjauh dari tempat sholatnya kaum muslimin Diberikan tempat khusus untuk mereka Ini kata Ummu Ahtiyah Famanan Nabi SAW Al-Haid min musallal eid Nabi SAW melarang wanita yang haid dari tempat sholat eid Wa Amaraha bi'atizalihi Dan memerintahkan mereka untuk menjauhi tempat tersebut Li'annalahu hukmul masjid Karena pada saat itu tempat sholat tersebut Punya hukum seperti masjid Yaitu tidak boleh dimasuki oleh wanita yang haid Mereka juga berdalil dengan hadis-hadis yang lain Akan tetapi banyak dari hadis-hadis tersebut Yang lain itu yang mereka Kalau tadi sahibu khari dan muslim Yang hadis pertama tadi Syekh kemudian mengatakan Dan jumhur fukoha ini Mayoritas fukoha ini Berdalilkan dengan dalil-dalil yang lain juga Tapi lemah Dan tidak benar untuk kita jadikan hujah Minha qawlu sallallahu sallallahu sallam Di antaranya sabda nabi sallallahu sallallahu sallam Kalau kita dapati satu hadis Dikatakan disuhihkan oleh syekh al-albani Maka para ulama biasanya masih mencari Masih dicari lagi Kenapa? Karena suhihnya syekh al-albani bisa jadi lemah untuk para ulama yang lainnya Tapi kata mereka Jika kita mendapati satu hadis Yang dikatakan oleh syekh al-albani lemah Maka tidak usah sibukkan dirimu Pasti lemah hadis itu Mereka berikan kaedah seperti itu Kenapa? Karena syekh al-albani lebih kuat meneliti Dalam persoalan lemah Makanya beliau ada Silsila ala hadis al-da'ifah Silsila hadis-hadis yang lemah Dan seterusnya Mereka katakan lebih kuat beliau meneliti yang lemah Tapi kalau beliau katakan Hadis ini sahih Ya bisa saja sahih Menurut penelitian beliau Tapi bisa jadi lemah dalam penelitian Penelitian yang lain Allahu'ala Sebagian ulama menyebutkan tentang itu Seperti itu tentang syekh al-albani rahimahullahu ta'ala Taib Ditanyakan kepada Ulama Lajna Daimah Lajna Daimah di Saudi Arabia seperti MUI MUI di kita di Indonesia Kata pertanyaannya Apa hukum syariat Tentang wanita yang haid masuk ke masjid Hanya untuk mendengarkan kajian misalnya atau khutbah Apa hukumnya? Bukan untuk sholat Mereka menjawab Tidak halal bagi seorang wanita Untuk masuk ke dalam masjid Sementara haid atau Atau dia nifas Ammal mururu falabaksa Adapun jika cuma lewat saja Maka tidak masalah Kalau memang dia butuh untuk sekedar lewat saja di masjid Tidak masalah Dan masjid itu aman Tidak tercecar Najis dan sebagainya Dari darahnya Sebagaimana firman Allah SWT Seperti orang junub Kata Allah SWT Tidak boleh masuk ke masjid Kecuali Kecuali dia hanya sekedar lewat saja Dan seorang yang haid Bila makna Makna junub Sebagaimana juga Nabi SAW Memerintahkan Aisyah Untuk hal seperti itu Menjauhi masjid Sheikh Muhammad bin Soleil Huthaymin Juga ditanya Ini nanti akan ada Sheikh Muhammad bin Soleil Munajid Beliau sebutkan fatwa-fatwa ulama dulu Penjelasan Kemudian beliau sebutkan di terakhir Apa hasilnya Apa yang boleh dilakukan Atau apa yang terpilih Sheikh Huthaymin pernah ditanya juga Bagaimana dengan kondisi seperti itu Sheikh Huthaymin mengatakan Al-mar'atul haid Seorang wanita yang haid La ya juzul laha antam kutafil masjid Tidak boleh dia berdiam lama di masjid Wa amma muru ruha Adapun dia lewat saja Bila masjid Cuma lewat saja Maka tidak masalah Dengan syarat Masjid itu aman Dari apa yang keluar dari darahnya Yang tidak kena kotor Dan jika tidak boleh bagi dia Untuk berdiam diri di masjid Maka tidak boleh juga bagi dia Untuk pergi ke masjid Mendengarkan halakwa zikir Atau halakwa ilmu Atau kiraatul quran Di dalamnya Allahumma illa Kecuali kata beliau Ini fatwa Sheikh Huthaymin Kecuali Illa ayyakuna hunaka mawdi' kharijil masjid Yasilu ilaihi s-saud Biwasi toti mukabbiri s-saud Kecuali Jika masjid itu Mempunyai tempat khusus Untuk wanita Yang tempat itu Tidak digunakan untuk solat Tapi memang khusus Untuk wanita-wanita yang haid Maka dia datang ke tempat tersebut Sebagai mana yang telah ada Telah thabit dari Rasulullah s.a.w Jadi kalau ada tempat Jauh Atau di luar dari masjid Bukan tempat solat Maka kata Sheikh Huthaymin Ini tidak masalah Tidak masalah Sebagai mana Nabi s.a.w Kana yataki'u fi hijri Aisyah Nabi s.a.w pernah berbaring Bersandar atau berbaring di pangkuan Aisyah Nabi membaca Al-Quran Kemudian Aisyah mendengarkannya Sementara Aisyah sedang haid Kata beliau Tapi kalau dia memang sengaja Masuk ke dalam masjid Dengan alasan mendengarkan Al-Quran Mendengarkan majlis ilmu Kata Sheikh Huthaymin Itu tidak boleh Ini salah satu fatwa dari Sheikh Muhammadin S.A.W Kemudian Kata Sheikh Ini langsung terakhir saja Sheikh Salahil Munajid Mengatakan Tapi kalau misalnya ada kekhawatiran Dia tidak dapat ilmu Terlewatkan baginya dan sebagainya Kalau dia tidak masuk ke masjid Untuk mendengarkan Maka kata beliau Boleh dia untuk mendengarkan Dari rekaman-rekaman Pelajaran tersebut Atau mendengarkan pelajaran-pelajaran Kajian itu dari luar masjid Kata beliau Kalau memungkinkan untuk itu Kalau memungkinkan untuk hal tersebut Dia dengarkan dari luar masjid saja Itu terakhir dari Fatwa Sheikh Saleh Al-Munajid Setelah beliau kumpulkan Fatwa-fatwa para ulama Tapi kalau kita kembali ke awal Jemaah sekalian Beliau katakan Yang mengatakan tidak boleh Berarti di sana ada sebahagian Para ulama kita yang membolehkan Untuk lebih berhati-hati Maka jangan dilakukan Kecuali dari luar masjid Silahkan Dan ini bagus juga Kalau masjid-masjid itu Punya tempat khusus Untuk wanita-wanita yang haid Untuk mendengarkan majelis ilmu Terima kasih telah menonton